Hamba Allah di 2784 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa barik alih Pertanyaan titipan dokter Oh, dokter itu penyelaan Pertanyaan titipan dokter Oh gitu, tergantung iramanya Kalau berbicara itu Beda irama, beda arti Teman saya perempuan, umur 22 tahun Bebe atau berat badan 73 kilogram Dia sudah menikah Punya Dua anak Kemudian Sering mengalami buang angin setiap hari Lebih dari 10 kali Wow Dan sekarang Sekarang Suka mengalami meriang Apa yang harus dilakukan Apa ada konsumsi tambahan Syukran Dazakumullah Ahsanul jazal Meriang tiba-tiba Tapi selang waktu beberapa menit Akan hilang Meriangnya Kadang sore Kadang pagi Kadang malam Itu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ya ini kelemahan Kalau konsultasi Lewat online ya Oh ada ya Ya ini online Karena gini Dokter itu Tidak bisa menerawang Jadi dokter itu Akan menegakkan diagnosa Dari mungkin puluhan pertanyaan Iya Misalkan Sejak kapan Bagaimana Hilang timbul tidak Penyebab awalnya Diketahui atau tidak Udah minum obat apa Semuanya itu Akan membantu dokter Untuk nanti memberikan Rekomendasi Jawaban Obat Dan lain-lain Tapi ya berhubung online ya Jawabannya pun Online-online juga ya Jadi jawabannya secara umum Jadi demam ya kan Demam Ya demamnya sudah berapa hari Naik turun Kemudian sudah minum obat apa Kan begitu Ya kalau baru demam sehari Dua hari Tiga hari Ya sudah Minum penurun demam saja Penurun panas Parasetamol Sudah cukup Dok tapi tidak sembuh dok Masih demam lagi Ya tidak apa-apa Tunggu sampai tiga hari Begitu ya Tiga hari Nanti kalau hari keempat Masih demam Ya kalau prosedural Adalah periksa laboratorium Laboratorium Untuk menyingkirkan Bahwa ini adalah Bukan demam berdarah Begitu Itu saja Kalau Kalau misalkan Jadi Kalau ada Keluhan demam dok Hari ini Ya sudah Tinggal minum obat Lalu Istirahat Makan yang teratur Kemudian Kelola faktor stresnya Sudah Selesai cukup Itu sudah Ihtiar maksimal Jadi Andalkan daya tahan tubuh kita Kemudian Instropeksi Apa sebab awalnya Kalau kurang tidur Ganti tidurnya Kalau terlalu lelah Ya Ambil istirahat Kalau ternyata sedang stres berat Ya kurangi stresnya Cari sebab-sebab yang bikin relax Kan begitu Jadi Instropeksi sebabnya Lalu Lalu kemudian Tingkatkan daya tahan tubuhnya Makan teratur Minum cukup Istirahat Dan relax Seperti itu Untuk buang angin Tadi kan buang angin Ya 10 kali Sehari 10 kali Bisaan ngitungnya ya Ya dihitungin terus Tiap hari Jadi Tergantung konteksnya Dalam kondisi diare Atau tidak Habis makan Apa Kan begitu Jadi ada Jadi ada makan makanan Yang memang Akhirnya membuat Seorang itu Jadi banyak Felatus Felatus itu Bukan angin ya Yang penting ya sudah Yang penting Tidak menganggung aktivitas Dan itu pun mungkin Saat itu saja Kemudian esoknya Sembuh lagi Sudah Bagus Sering buang angin Bagus ya Sehat Karena gini juga Penyakit Banyak buang angin Terus kemudian Dibandingkan dengan penyakit Tidak bisa buang angin Itu lebih bayar Tidak bisa buang angin Padahal itu sehat Ya tentunya Ini kerepotan Jadi gini Tubuh kita itu Setiap saat Bisa terjadi Apapun Keluhan apapun Bisa buang angin Banyak Bisa mungkin muak Atau mungkin muntah Sesaat Kemudian sembuh Seketika Atau mungkin apapun Bisa ternyata Perut tiba-tiba melilit Tiba-tiba Atau mules Tiba-tiba Ya tidak apa-apa Ya tidak apa-apa Tidak perlu kemudian Serta-merta panik Begitu Jadi reaksi tubuh kita itu Ada selalu seperti itu Setiap saat Sudah tidak apa-apa Kalau sampai derajat mengganggu Baru kemudian ke dokter Cari obat Dan lain-lain Seperti itu Baik Kita cuma Terima telepon Ini sempat terputus Silahkan Anda bisa Hubungi kami lagi Tadi diangkat Terputus Begitu sebelum saya Untuk kembali Membacakan beberapa pertanyaan Jadi begitu Untuk Mbak Allah Yang ada di mana ini Untuk Insya Allah Yang Satu hari Sepuluh kali lebih Buangin Sepertinya itu Sehat ya Tidak usah panik Tapi ada pertanyaan juga Itu tuh Maksudnya Sebelumnya begitu enggak Atau sudah lama dok Saya sejak remaja Sampai sekarang dok Usia 40 tahun Gitu terus Ya berarti itu Memang keunikan saja Jadi Jadi ada Saya pernah menemuin Orang yang sudah wudu Buangin lagi Sudah wudu Ada seperti itu Psikologis ada Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.